Nah, dia tuh kayak agak cair kayak gini, dan aku suka banget kayak gak lengket sama sekali gitu loh, nih. Kan, kalian lihat kan. Ini tuh kayak bener-bener ringan banget, gak lengket sama sekali. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rato Adelia, dan di video kali ini aku mau review Brightening Serum, atau serum mencerahkan dari brand namanya True Give, yang Niacinamide 10% dan Ceramide. Aku personally udah pake sekitar 2 minggu, dan aku bakal ceritain pengalaman aku pake serum ini. Kalo kalian penasaran, tonton terus sampe akhir ya. Untuk kalian beli, nanti dia tuh ada boxnya kayak gini, box warna putih, kayak gini. Dan disini udah jelas banget nama produknya, Niacinamide 10% dan juga Ceramide Brightening Serum. Kalo misalnya untuk produknya sendiri, dia kayak serum-serum pada umumnya, ada pipetnya. Dan yang mau aku highlight, ini gila ya. First impression aku liat botolnya kayak mahal. Soalnya kayak kacanya tuh kaca yang tebal gitu loh guys, kayak ini tuh kayak... Ini aku liatin pipetnya. Tuh kayak gitu. Produk ini udah terregistrasi di BPOM, dan dia juga dermatologically tested. Terus dia juga sebenernya non-comedogenic, jadi harusnya gak bakal memicu pertumbuhan komedo. Kalo misalkan kalian mau beli produknya, aku udah taruh linknya di description box, tinggal kalian klik aja. Melihat main ingredientsnya, ada Niacinamide 10% dan juga Ceramide. Ini tuh kalo misalnya kita liat aja nih dari ingredientsnya, dia itu diformulasiin khusus untuk yang punya permasalahan kulit. Kayak kulit kusam, warna kulit tidak merata, dan juga yang kulitnya tuh kering. Nah kalo misalkan kita bahas ingredients yang satu-satu, yang pertama itu Niacinamide 10%. Ini udah unggulan banget, udah populer banget kali ya. Mungkin kalian juga tau, dia ini termasuk ingredients yang untuk mencerahkan. Pokoknya dengan Niacinamide itu tuh bisa mencerahkan wajah, terus menghilangkan bakas jerawat, oil control, terus dia juga bisa menyamarkan warna hitam. Nah kalo misalkan untuk Ceramide sendiri, aku merasa dia gak se-famous Niacinamide, tapi fungsinya tuh bagus banget. Apa sih Ceramide? Ini aku bakal jelasin pake bahasa yang segampang mungkin ya. Jadi intinya si Ceramide ini, itu tuh kayak lemak yang dihasilkan alami oleh kulit kita. Dia bersama lemak-lemak lainnya, dia tuh kayak ngebuat lapisan yang ngelindungi kulit wajah kita. Jadi kebayang banget betapa pentingnya si Ceramide ini. Nah si Ceramide ini tuh walaupun diproduksi secara alami, karena kayak sinar UV, atau suhu yang ekstrim, atau kayak misalkan kayak ngerokok, itu kan kayak ekstrim juga kan buat wajah. Itu tuh bisa menurunkan si Ceramide ini. Itu definisi gampangnya ya guys. Karena dia itu membangun lapisan yang melindungi kulit kita, jadi dia tuh bener-bener penting banget untuk dijaga. Nah kalau misalkan untuk tekstur dan warnanya sendiri, dia ini warnanya Claudia guys. Jadi ini aku taruh dulu. Nah dia tuh kayak agak cair kayak gini, dan aku suka banget karena dia agak cair gini, jadi dia tuh kayak gak lengket sama sekali gitu loh. Nih, kan kalian kalian lihat kan? Ini tuh kayak bener-bener ringan banget, gak lengket sama sekali. Kalau misalkan untuk pemakaian sendiri, karena ini serum, kalian tuh jadi cuci muka dulu, baru pake toner, terus baru pake gini. Kalau misalkan cara pakenya, biasanya aku tuh langsung dari pipetnya, aku langsung ke wajah aku gitu. Dua tetes di sini, dua tetes, terus satu tetes, satu tetes. Aku biasanya kayak gitu. Dan penting ya guys, pipetnya jangan nyentuh wajah. Karena aku sering banget liat orang, pipetnya tuh nyentuh wajah. Gak boleh, itu tidak steril. Serum ini bisa kalian pake di pagi dan malam hari. So far, kalau misalkan niacinamide sama ceramide, itu tuh termasuk yang lumayan aman. Untuk klaimnya sendiri, sebenernya dia ngasih tau, hasilnya tuh bakal terlihat 3-4 minggu. Jadi sekitar kayak gitu. Tapi normalnya emang skincare tuh butuh waktu untuk hasilnya liat. Selama dua minggu pemakaian, di aku so far so good. Gak ada kayak aneh-aneh, jadi beruntusan gitu. Gak ada di aku. Terus kalau misalkan kalian punya experience, kalau misalkan pake niacinamide itu ada rasa cengkat-cekit gitu. So far, dia sih gak ada ya di aku. Jadi dia gak ada kayak rasa cengkat-cekit gitu. Gak ada, dia so far aman-aman aja di aku. Pokoknya kalau misalkan kalian mau hasilnya maksimal, itu tuh harus nunggu sekitar 3-4 minggu. Biar keliatan hasilnya yang maksimal. Dan juga pemakaiannya harus rutin ya, di pagi dan juga malam hari. Kalau kalian mau beli produknya, kalian bisa beli di True Eve Official Shop di Shopee gitu. Aku udah taruh di link di description box juga. Dan kalau misalkan kalian liat juga, di Official Shopee-nya itu tuh dia udah terjual lebih dari 10.000 pieces. Dan termasuk terlaris. Jadi emang bener-bener best seller banget sih si True Eve, Niacinamide 10% dan Ceramide ini. Terus kalau misalkan kalian liat lagi, dia tuh produknya kan banyak ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kepo-kepo ini, produk-produk lainnya bisa cek Instagram mereka di trueeve.id. Oke, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh banget dituliskan di kolom komentar. Nanti bakal aku jawab. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye! Bye!